Intro Oke, diketahui ada 6 buah bilangan desimal yang a. 15,82 b. 275,269 c. 46,075 dan d. 302,459 yang e. 5370,54 yang f. 115,29 ditanyakan nilai tempat masing-masing angka pada setiap bilangan desimal mari kita proses mengenai nilai tempat nah, kalau kita perhatikan di soal ini nilai tempat yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut yaitu kita akan memastikan posisi dari ribuan ratusan puluhan kemudian satuan nah, setelah itu setelah nilai tempat satuan dipisahkan oleh tanda koma ya kemudian dilanjutkan dengan per sepuluhan ya persepuluhan per seratusan bahkan hingga per seribuan kita akan menuliskan dari masing-masing 6 buah bilangan desimal di atas kita mulai dari A 15, 82 disini ada 2 angka sebelum koma dan 2 angka setelah koma sehingga dapat kita nyatakan bahwa 1 ya angka 1 ini sebagai angka berapa oke benar angka puluhan ya nilai tempatnya adalah puluhan 5 5 adalah satuan setelah dipisahkan tanda koma maka nilai tempat dari 8 ini adalah per sepuluhan dan yang terakhir adalah angka 2 nilai tempatnya adalah tentu sebagai per seratusan ya jadi ada 10 disini ada 5 ada 8 per 10 dan ada 2 per 100 kita lanjutkan dengan soal B soal B tadi adalah 275,269 kalau kita baca cepat seperti itu soal yang B 275,269 angka 2 yang pertama ini menyatakan nilai tempatnya adalah ratusan lalu nilai tempat dari 7 adalah puluhan nilai tempat dari 5 adalah satuan setelah dipisahkan koma angka 2 dinyatakan sebagai nilai tempatnya adalah per sepuluhan ya angka 6 adalah per seratusan ya dan terakhir angka 9 ini sebagai per seribuan oke kita lanjut yang C yang C adalah 46,075 kita mulai angka 4 sebagai puluhan angka 6 sebagai satuan setelah koma angka 0 ini posisi sebagai persepuluhan nilai tempatnya nilai tempat untuk 7 adalah per seratusan dan angka 5 ini sebagai perseribuan jadi kalau ada nilai tempat perseribuan artinya ada 3 angka setelah tanda koma kita lanjut ke D 302 459 angka 3 yang pertama ini sebagai ratusan ya dari awal perhatikan sebelah kiri koma atau sebelum koma ada 3 angka 3 digit dan setelah koma ada 3 digit juga berikutnya angka 0 nilai tempatnya adalah puluhan angka 2 nilai tempatnya adalah satuan setelah koma lanjut angka 4 adalah berapa? oke benar persepuluhan setelah itu angka 5 tentu sebagai perseratusan ya dan terakhir 9 adalah angka per seribuan ya oke sekarang kita ke soal E yang E 5370 koma 34 disini sebelum angka sebelum tanda koma kita menghadapi 4 angka ya ada 4 angka atau 4 digit dan 2 angka setelah koma kita nyatakan sekarang 5 tentu sebagai ribuan ya sudah memasuki nilai tempat ribuan 3 sebagai ratusan 7 sebagai puluhan angka 0 tentu sebagai satuan dan setelah angka tanda koma maka angka 3 nilai tepatnya adalah per sepuluhan dan terakhir angka 4 tentu sebagai per seratusan nah sekarang kita menghadapi soal yang terakhir bilangan desimal di soal F ini adalah 185,209 oke kita mulai angka 1 nilai tempatnya ratusan kemudian angka 8 puluhan ya inilah singkatnya dari nilai nilai tempat dari 65,209 sekali lagi angka 1 nilai tempatnya ratusan angka 8 nilai tempatnya puluhan angka 5 nilai tempatnya satuan dan setelah tanda koma angka 2 nilai tempatnya persepuluhan angka 0 nilai tempatnya perseratusan dan angka 9 nilai tempatnya perseribuan ketika angka 1 Sub indo by broth3rmax